Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini Berdoa dimulai Selesai Oh iya anak-anak, sedikit pesan dari sekolah Supaya kalian tetap menjaga kesehatan masing-masing Mentaati protokol kesehatan, tidak berkurungun, tidak keluar rumah, dan tidak nongkrong sebarangan Semua aktivitas tetap berada di rumah masing-masing Supaya kita semua, anak-anak semua terhindar dari berbagai macam wabah dan penyakit Baik, langsung saja, Bapak sudah menayangkan Nah ini anak-anak bisa melihat Bab keempat yaitu pengolahan bahan pangan serial Umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman Berikutnya adalah peta materi Apa yang akan kita pelajari bersama-sama anak-anak semua Kalian bisa melihat ya Yang pertama adalah tentang pengertian pengolahan bahan pangan serialia, kacang-kacangan, dan undi menjadi makanan atau minuman Kemudian yang kedua yaitu jenis dan manfaat atau karakteristik Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengolahan Dan yang terakhir adalah tahap pengolahan atau proses Pada bagian tahapan pengolahan atau proses Nah kita akan belajar tentang keselamatan kerja Berikut berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan alat, bahan, dan proses pembuatan Lalu bagaimana merencanakan Kemudian bagaimana menyajikan dan mengemas Dan yang terakhir adalah evaluasi Nah ini semua merupakan peta materi atau konsep yang akan kita bahas bersama-sama Tentang pengolahan bahan pangan serialia, kacang-kacangan, dan undi menjadi makanan atau minuman Nah ini apa? Nah ini merupakan tujuan pembelajaran ya Nah yang pertama Anak-anak mampu mengumumkakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serialia, kacang-kacangan, undi Sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia Itu tujuan yang pertama Yang kedua Anak-anak mampu mengidentifikasi jenis manfaat dan teknik pengolahan Serta memahami pengertian bahan pangan serialia, kacang-kacangan, dan undi Berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan Yang ketiga Merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serialia, kacang-kacangan, dan undi menjadi makanan atau minuman Berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri Dan tujuan yang terakhir yaitu Mampu membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serialia, kacang-kacangan, dan undi menjadi makanan atau minuman Sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab Jadi cukup banyak hal-hal yang mesti dikuasai oleh kalian semua Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian dari serialia, kacang-kacangan, dan undi Kita mulai ya Serealia Apa sih yang dimaksud dengan serelia atau serealia? Kita mengenalnya serelia ya Atau serealia Ini merupakan sejenis kelompok tumbuhan dari golongan tanaman padi-padian Nah, kalau kalian pernah belajar biologi Golongan tanaman padi-padian merupakan Masuk ke dalam golongan rumput-rumputan atau gramineae Yang dibudidayakan untuk menghasilkan Bulir-bulir berisi biji-bidian sebagai sumber karbohidrat atau pati Kita ketahui bahwa padi-padian itu sebagai sumber karbohidrat atau mengandung amilum atau pati Nah, biji tumbuhan serealia merupakan tipe khusus yang disebut dengan karyopsis Banyak spesiesnya ya Sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi Tergantung jenis Jenis serealnya apa Tetapi pada umumnya serealia itu Kayak akan zat gizi berupa Satu, karbohidrat Kemudian mengandung cukup protein yang sangat rendah kandungan lemaknya Dan kaya serat kasar Serealia juga kaya akan vitamin Perlu diketahui Vitamin apa saja Yang pertama yaitu vitamin E dan vitamin B kompleks Serta mengandung mineral Di antaranya ada besi Kemudian magnesium dan seng Meskipun memiliki jenis yang memiliki keistimewaan Penggubidayaan semua serealia itu sama saja Karena kita mengenal bahwa Serealia itu adalah tanaman yang semusim Artinya apa? Artinya tanaman serealia itu hanya ditanam satu kali dalam satu musim Tidak seperti tanaman yang lain Sayur-sayuran Bisa berkali-kali Serealia itu hanya satu musim sekali saja Sehingga disebut juga sebagai tanaman semusim Nah istilah serealia ini sebenarnya Jika kalian ingin mengetahuinya Ini berasal dari bahasa Romawi Yang kata dasarnya adalah seres Nah seres itu apa? Ceres ya atau seres Ceres itu apa? Ceres itu merupakan dewi pertanian bangsa Romawi Jadi kalau disimbolkan itu sesungguhnya tanaman serealia itu Tanaman pertanian dari bangsa Romawi Nah ini adalah definisi dari serealia Serealia Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nah kalau tadi serealia Yang kedua kacang-kacangan bedanya apa? Kacang-kacangan memiliki biji yang lebih besar dibandingkan dengan serealia Misalnya dibandingkan dengan padi tadi Kacang lebih besar tentu saja ya Nah biasanya digunakan sebagai bahan pangan Oleh siapa? Tentu saja oleh manusia dan hewan ternak Dari mana asalnya? Tanaman kacang-kacangan berasal dari family Fabaceae Nah menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO Satu badan pangan WHO ya Tanaman kacang-kacangan itu diantaranya ada Kapri Ada buncis Ada edamame Yang dipanen muda dan tidak termasuk golongan kacang-kacangan Jadi kita mengenalnya ada kapri, buncis, kacang panjang, kacang tanah Itu dia ya Nah kacang-kacangan ini ternyata memiliki kandungan serat pangan yang terlarut Dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah Mengandung sumber energi Kemudian mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, asam folat, zat besi, dan vitamin Nah ini perlu diketahui menurut penelitian terbaru Jika seseorang mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan Itu ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya Kalau pernah mendengar lemak omega 3 Nah di dalamnya itu terkandung manfaat bagi kesehatan manusia Kemudian juga perlu diketahui bahwa tanaman kacang memiliki indeks glycemic yang sangat rendah Sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan Nah ini adalah definisi dari kacang-kacangan dan manfaatnya ya Kayak kandungan yang terdapat di dalamnya Kemudian yang berikutnya adalah umbi Umbi ini apa? Kalau kalian pernah makan ketela, umbi jalar Itu termasuk golongan umbi Nah umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk Organnya apa? Organnya yaitu batang Ada umbi batang, ada umbi akar Tapi kita mengenalnya umbi batang Nah ini menyebabkan perubahan pada anatominya Nah kemudian biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah Tertanam Apa manfaatnya? Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia Memanfaatkan umbi-umbian sebagai bahan makanan pokok Kenapa? Karena mengandung karbohidrat dalam bentuk amilum yang tinggi atau pati yang tinggi Dan kandungan seratnya juga tinggi Nah selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian dari umbi Serialia dan kacang-kacangan Berikut ini adalah jenis dan manfaatnya Masing-masing Baik manfaat serialia Kacang-kacangan dan umbi Kita mulai dari jenis serialia Apa saja jenis serialia itu? Kalian mengenalnya ya Sangat mengenalnya sekali Beras Hampir 90% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras yang berasal dari tanaman padi Kenapa? Karena memang negara kita adalah negara yang agraris Negara agraris itu apa? Negara yang dikaruniai sumber daya alam pertanian yang sangat melimpah Sehingga kita mampu menghasilkan produk mangan yang sangat melimpah sekali Dari jenis atau kelompok serialia Di antaranya ada beras, jagung, gandum, dan sorgum Nah ini adalah jenis-jenis serialia Jangan lupa ya Jadi ada beras, ada jagung Berikutnya ada gandum, dan ada sorgum Nah beras Apa sih sebenarnya? Beras Merupakan butir padi yang sudah dipisahkan dari skam Ya Di dalamnya mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa Kemudian mengandung rasa manis Dari kandungan glukosanya tadi ya Dan ini merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat bagi tubuh Untuk melakukan berbagai aktivitas Orang Indonesia walaupun suka memakan roti Tapi kalau belum makan nasi yang berasal dari beras, belum makan gitu ya Belum bisa ngapa-ngapain Kenapa? Karena tadi itu dia Sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh Selain rasa manis dari beras yang ditanak atau dimasak Nasi pun cocok dipadukan dengan berbagai laupau Jadi orang bisa mengkomunikasikannya ya Bisa menggabungkannya dengan laupau Dengan ikan, dengan daging, dengan sayur dan lain sebagainya Nah ini dia Kenapa orang Indonesia begitu mengemari beras sebagai makanan pokoknya sehari-hari ya Nah itu dia beras Nah Ternyata warna beras itu berbeda-beda Kita mengenalnya ada beras putih saja Ternyata juga ada beras merah ya Nah kenapa ini bisa ada beras merah ya Kemudian beras putih Karena kaitannya dengan gen ya Yang terdapat di dalam tanaman padi itu sendiri ya Nah gen ini yang menentukan bagaimana nanti Warna endosperm komposisi pati pada endosperm Sehingga beras itu bermacam-macam Ada beras putih, ada beras merah ya Nah ini dia Ada beras putih Kemudian ada beras merah Ada beras hitam, ada beras ketan Ada ketan hitam Nah bedanya apa? Ya ternyata beras putih itu Kenapa berwarna putih ya Karena hanya sedikit mengandung Aleuron ya Kandungan aleuronnya kurang lebih sekitar 20% Ini sebagian besar mendominasi Beras yang ada di pasaran ya Kemudian berikutnya Ada beras putih, ada juga beras merah Nah aleuronnya itu mengandung gen yang menentukan Antosianin Antosianin ini yang mempengaruhi munculnya warna merah atau ungu Ya perlu diketahui itu ya Ada beras hitam Nah ini sangat langka sekali Mengapa? Karena aleuronnya dan endospermnya Memproduksi antosianin dengan intensitas yang tinggi Sehingga warnanya seperti ungu Atau mendekati hitam Kemudian ada ketan Berwarna putih Tidak transparan Seluruh atau hampir seluruh patinya Merupakan amilopektin Kemudian ada ketan hitam Ketan hitam ini adalah Versi ketan dari beras hitam Nah itu jenis Jenis dari beras ya Yang berikutnya adalah Jagung Seperti yang Bapak sampaikan di awal Jagung kemudian padi itu tanaman semusim Kurang lebih sekitar 80-150 harian lah Siklusnya ya Baru petani para petani itu mempanennya Kita di Indonesia ini mengenal dua jenis varietas jagung Ada jagung kuning ada jagung putih Nah ya Ternyata hampir seluruh bagian tanaman jagung itu bermanfaat Ya Tuhan yang Masya Allah SWT Menciptakan tanaman jagung Dengan manfaatnya yang luar biasa Hampir seluruhnya bisa dimanfaatkan Ya misalnya Nah ini ya Batang mudanya atau daun mudanya itu Bisa digunakan sebagai makanan ternak Kambing Sapi Kuda dan sebagainya Nah sementara batang dan daun tuanya Setelah dipanai Ya ternyata bisa dimanfaatkan untuk Kupuk hijau atau kompos Ya batang dan daun keringnya Batang dan daun keringnya juga bisa menjadi Bahan bakar ya Bisa dibakar Batang jagung bisa menjadi Dimanfaatkan menjadi lanjaran atau turus Batang jagung juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai Pulp atau bahan kertas Kemudian buah jagung mudanya ya Putren kalau dalam bahasa Jawa Bisa dimanfaatkan sebagai sayuran Ini ya Sementara biji jagung tuanya Ini bisa dimanfaatkan untuk mengganti nasi Nah orang Madura itu Mengkonsumsi jagung ya Mengganti nasi Atau bisa dibuat menjadi penganan yang lain ya Bisa dibuat atau dimanfaatkan menjadi Brondong, roti jagung, tepung, biu dan lain sebagainya Ya Ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai Pakang ternak, bahan farmasi, dekstrin, bahan perkat dan industri tekstil Jadi luar biasa manfaat dari jagung ini ya Nah kalau tadi kita membahas mengenai manfaat jagung Nah selanjutnya gandum Serelia lainnya yaitu gandum Nah sebagian besar orang Eropa ya Kalau orang Indonesia jarang makan gandum ya Tadi ya beras Kalau gandum itu biasanya orang Eropa Orang Barat sana ya Orang India juga Menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung Atau yang dikenal dengan sebutan Ata sebagai bahan makanan pokok mereka ya Nah gandum ini Bahan dari pembuatan roti ya Kemudian Perlu diketahui juga Kenapa gandum ini dikonsumsi Karena sama seperti beras Karena kaya akan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi-tinggi ya Jadi sama seperti nasi gak masalah Kalau orang makan roti itu jangan diledek gitu ya Karena sama-sama Mengandung karbohidrat yang cukup tinggi Begitu juga Kalau ada orang makan jagung jangan diledek gitu ya Sama saja Seperti orang makan nasi Kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi Nah ini sorghum ini apa Serealia berikutnya dan manfaatnya adalah sorghum Nah sorghum itu ternyata diketahui sebagai tanaman serba guna Yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan Pakan ternak dan bahan baku industri Mirip dengan jagung karakteristiknya Namun tumbuh lebih tinggi Dan ternyata cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair Serta tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya Dilihat dari segi gizinya pun Sorghum juga kaya akan karbohidrat Lalu protein, kalsium dan zat lainnya yang bermanfaat Nah kemudian juga ternyata Karena mengandung karbohidrat Sorghum juga bisa dijadikan sebagai bioetanol Nah ini apaan ini bioetanol ini? Bioetanol ini merupakan bahan bakal alternatif Sekarang banyak orang membudidayakan sorghum Secara besar-besaran untuk diambil Atau dijadikan sebagai bioetanol Jadi manfaatnya luar biasa juga Nah selanjutnya adalah Kacang-kacangan dan manfaatnya Dalam bahasa ilmiah Kacang tanah dikenal dengan istilah Atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Arakis hipogia L Masuk ke dalam Family Pabasai Tanaman ini bisa ditanam di lahan yang kering Di sawah yang sudah Padinya dipanen Kemudian dapat dipanen Pada umur sekitar 90-95 hari Setelah ditanam Cirinya apa? Tanaman ini merupakan tanaman perdu Dan daunnya kecil Di Indonesia banyak sekali varian Dari berbagai macam kacang ini Ada kacang Bandung, kacang Jebrol, kacang Koleh Dan kacang Keban dan sebagainya Nah ini sebutan sesuai dengan Kearifan lokal masing-masing Kehasan masing-masing Nah ini seputar manfaat Atau kandungan nutrisi Di dalam kacang tanah Jadi banyak sekali ini kandungan gizinya Ada protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh, lemak tak jenuh, omega 6 Berbagai macam vitamin Dari vitamin C, A, D, E, K, B Vitamin B kompleks, asang folat Kemudian mineral Nah perlu diketahui bahwa Kacang ini dapat bermanfaat dalam Membantu menjaga kadar gura dalam darah tak stabil Kemudian menjaga sirkulasi aliran darah otak Sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker Jantung dan kolesterol yang tinggi Kemudian juga menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan Ketersediaan antioksidan Akan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus Sehingga muncul istilah Ada ungkapan atau istilah Mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap harinya dapat memberikan Kembutuhan antioksidan Mineral Vitamin dan protein bagi tubuh Dalam juga yang cukup Itu seputar manfaat dan kandungan dari Tanaman kacang Nah ini kacang hijau Kemudian kacang kedele atau glycine max L Nah ini kandungannya ya Mengandung protein abati yang tinggi Mengandung vitamin B1, B2, B6 Provitamin A, kalium, magnesium Kemudian mengandung lemak yang rendah Lalu mengandung minyak tumbuh-umbuhan non-kolesterol Dengan kualitas yang tinggi Serta menjaga kesehatan jantung ya Kacang kedele ini Nah yang berikutnya adalah umbi jalar Kita mengenalnya Ubi jalar ya Ini Ada ubi cilembu, ibaraki, lampene, georgia, burung budur, penampanan dan sebagainya Ini varian dari berbagai macam ubi jalar Nah Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa ubi jalar ini Merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat Dan sangat baik untuk semua orang Dari mulai anak balita sampai orang tua pun Menyukai ubi jalar ya Kenapa? Karena kandungan gizinya Yaitu karbohidrat sangat tinggi Sehingga membuat energi pada tubuh kita itu tidak mudah terlepas Melainkan secara bertahap ya Jika kita mengkonsumsi ubi jalar ini Nah Selanjutnya ubi jalar juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi Nah vitamin C yang cukup tinggi ini Ternyata berguna untuk merawat elastisitas kulit Elastisitas ya Kelenturan kulit kita Jadi kalau mau kulitnya lentur ya rajin-rajin mengkonsumsi ubi jalar Kemudian di dalamnya selain ada vitamin C juga ada vitamin A Ya Dan ada beta-karotin dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi Nah fungsinya apa beta-karotin? Ya ini Mencegah penyakit kanker paru ya dan kanker mulut Itu dia Nah Kalau kita makan ubi itu rasanya apa? Tentu saja rasanya manis Ya tetapi Manisnya ubi ini Ini cocok untuk para penderita diabetes Ya para penderita penyakit kadar gula Ya Karena mampu mengontrol kadar gula dalam darah kita Tidak terlalu begitu manis ya Lalu juga mengandung vitamin B6 Yang dapat mencegah serangan jantung Dan kaliumnya berfungsi menestabilkan tekanan dalam darah Serta dapat mengurangi stres Ya Nah serat tinggi dan kandungan zat besi Folat, tembaga, dan mangan Terdapat di dalam ubi jalar Ya Nah itu tentang ubi jalar ya Kandungan dan manfaatnya Nah selanjutnya adalah singkong Atau ubi kayu Atau disebut juga ketela pohon Ya kira-kira Kandungannya apa dan manfaatnya apa Ya Bagian apa yang kita Ambil atau kita konsumsi Kita dapatkan dari ketela pohon itu Yaitu bagian umbi akarnya Ya umbi akar Akarnya membesar dalam tanah berwarna Putih atau berwarna kuning Ya itu yang dikonsumsi Atau yang diambil Ya Nah di beberapa daerah Dimanfaatkan sebagai pengganti Makanan pokok Ya Kenapa? Karena Singkong atau ketela pohon itu juga Sama-sama mengandung Karbohidrat yang cukup tinggi juga Ya Dan daunnya Dimanfaatkan untuk Sayur ya Dimanfaatkan sebagai sayuran Atau lalap ya Nah Apa kandungan di dalam Ketela pohon Selain tentu saja tadi Ada karbohidrat Juga mengandung protein Lemak Hidrat arang Kalium Pospor Jat besi Vitamin B Vitamin C Amilum Ya Daunnya mengandung vitamin A Vitamin B1 Vitamin C Kalsium Dan lain sebagainya Ya Nah sehingga orang-orang yang mudah hulu Itu menjadikan singkong itu sebagai Tanaman alternatif Untuk mengatasi berbagai macam keluhan Karena tadi ya Karena Manfaatnya Kandungannya Yang bisa dimanfaatkan Untuk mencegah Berbagai macam keluhan Ya Atau penyakit Nah Umbi Apalagi berikutnya Talas Ya Tentu saja kalian tahu Selain ketela Pohon Atau singkong Juga ada talas Ya Biasanya Di negara Indonesia itu Talas itu dijadikan sebagai camilan Ya Sebagai camilan saja ya Dari makanan pokok Dari beras Ya Tetapi Ada juga Sebagian masyarakat Indonesia Di Provinsi Papua Khususnya Di daerah Sorong Papua Itu Masyarakatnya Mekonsumsi Talas Sebagai makanan pokoknya Ya Menganti beras Itu ya Dan 90% Talas itu Bisa dimanfaatkan Kecuali Ya itu akar-akar serabutnya Tentu saja gak bisa Ya Nah Apa saja kandungan Dari talas tersebut Tentu saja yang pertama Karbohidrat Yang terdapat Pada umbinya Lalu mengandung Rendah lemak Kemudian mengandung Protein Dan protein Pada talas ini Ternyata lebih tinggi Ya Ya Pada daun talas ya Lebih tinggi Dibandingkan dengan umbinya Pada daun talas ya Dibanding umbinya Ternyata protein Pada daun talas Lebih tinggi Kemudian juga Terdapat kandungan Vitamin C Vitamin E Dan vitamin B6 Serta beta-karotin Ya Setara ya Dengan Vitamin A Ya Kemudian Talas juga Mengandung Serat yang cukup baik Dan juga Mengandung mineral Ya Dan tentu saja Ini sangat baik Untuk kesehatan Pada tubuh manusia Ya Nah Kemudian Yang terakhir ini Adalah kentang Nah Kentang ini Merupakan makanan pokok Orang-orang Eropa sana ya Sebagian besar Masyarakat Eropa itu Mengonsumsi kentang Ya Atau dimanfaatkan Sebagai Makanan pokok Makanan pokok Kemudian juga Sebagai makanan alternatif Untuk program diet Ya Nah kandungannya apa Kandungan pada kentang Di antaranya Ada karbohidrat Kemudian Ada kandungan tepung Dan gula yang tinggi Lalu ada vitamin Kemudian juga Mengandung serat Ya Nah ternyata Kentang ini Memiliki kandungan gizi Yang lebih kaya Dibandingkan dengan beras Karena tadi Ya Ada protein Ada mineral Ada karbohidrat Ya Itu Nah itu tentang kentang Ya Apa khasiatnya Khasiatnya adalah Dia memiliki Potasium Vitamin C Ya Yang berfungsi sebagai Penjaga tekanan darah Kemudian juga Mengandung vitamin B1 B2 Dan B3 Yang Berfungsi untuk Mengat Apa namanya ya Mencegah kolesterol yang tinggi Ya Di dalam saluran darah Atau menghalangi Endapan kolesterol Itu lebih tepatnya Ya Nah orang yang mengalami Kadar gula yang rendah Ini cocok sekali Mengkonsumsi kentang Karena kentang itu Merupakan sumber terbaik Dalam pembentukan Zet besi Di dalam darah Itu ya Dan juga kentang Menjamin sistem Ketahanan badan Karena kandungan vitamin Serta kalium Kalsium Yang sangat tinggi Sekali Nah itu Sedikit tentang kentang Ya Jadi Banyak sekali Berbagai macam Bahan pangan Zeralia Kacang-kacangan Sorbu Ya Ubi Umbi Itu bermanfaat Karena Selain Mengandung Karbohidrat Kemudian mengandung Gizi yang lain Juga Bermanfaat Untuk menjaga kesehatan Tubuh kita Ya silahkan Anak-anak Jika ada yang mau Ditanyakan Mengenai materi ini Seperti biasa Ya Kalau kalian mengunjungi Channel Bapak Bolehlah kalian Berkomentar Ya bertanya Tentang Beragam hal yang berkaitan Dengan materi pada Bapak 4 ini Ya Nah terima kasih Atas perhatiannya Ya mudah-mudahan Penjelasan Bapak ini Bermanfaat buat Kalian semua Ya khususnya pada Kegiatan pembelajaran Secara online ini Ya Nah tugasnya Untuk hari ini Yaitu kalian Membuat Catatan Ya Menuangkan Ide dan Gagasan Kalian Tentang Kira-kira Berbagai Jenis Makanan Dan minuman Apa yang Bisa Dibuat Dari berbagai Macam Tanaman Ini Dari Kacang Ya Dari Umbi Dari Padi Dari Gandum Dari kacang Dari singkong Ya Kemudian Apa Perasaan kalian Ya Terhadap Tuhan Yang Tuhan yang Maesha Allah Subhanallah Yang Memberikan Karunia Yang Sangat Luar Biasa Kepada Bangsa Indonesia Ya Kepada Kita Semua Dengan Alam Yang Sangat Subur Sekali Sehingga Bisa Ditanami Oleh Berbagai Macam Tanaman Pangan Silahkan Kalian Sampaikan Di Buku Catatan Masing-masing Pendapat Kalian Tengahal Tadi Nanti Silahkan Di upload Sesuai Dengan Arahan Dari Bapak Demikian Penjelasan Bapak Kali Ini Mengenai Materi Pada Bapak Maka Bapak Tutup Dengan Bila Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh